Kalau ngomongin tentang kontroversi tokoh satu ini, salah satunya ketika ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat dan ngeluarin peraturan Muslim Band yang ngelarang warga negara dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Untuk lebih jelasnya pasti nonton sampai habis. Tokoh satu ini menjadi seorang billionaire dan sampai menjabat di posisi tahta tertinggi di United States karena kelihaiannya bermain dengan media. Seorang public relation yang genius dan bisa melangkah sangat jauh di bisnis-bisnisnya because he knows how to play with the system and he knows how to beat the system. Dia terkenal banget akan gaya kampanyenya yang nyentrik saat dia mencalonkan diri jadi presiden di Amerika Serikat di tahun 2016-2020. Bahkan keloyalan pengikutnya seakan-akan mereka tergabung dalam sebuah sekte. Pidato-pidatonya yang provokatif sampai deretan-deretan kontroversi dan skandal-skandal demi skandal yang dihadapi mengelilingi perjalanan karir tokoh yang satu ini. Dan baru-baru ini dijatuhi denda kasus penipuan bisnis yang mengharuskan ia bayar denda sebesar 345 juta dolar dan dilarang untuk ikut di pemilu 2024. Kalau ngomongin tentang kontroversi tokoh satu ini, salah satunya ketika ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat dan ngeluarin peraturan Muslim Ban yang ngelarang warga negara dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yemen untuk masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari. Untuk lebih jelasnya pasti nonton sampai habis. Dan nggak hanya itu aja, tokoh satu ini sering banget bikin geger pada jamannya di Twitter. Ya, karena tweetannya dia yang kontroversial banget untuk ukuran seorang politisian. Makanya Twitter pernah ngesuspen akun dia untuk beberapa waktu. Bahkan seringkali tweetnya itu berupa berita-berita hoax. Dan dia disuspen saat itu karena kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill dan misinformation tentang election. Mungkin kalau lo lihat thumbnail video ini dan dengan gue nyebutin kontroversi tadi, lo udah tau ya kita bakal bahas siapa di konten monolog kali ini. Yes, gue mau sedikit bahas tentang Donald John Trump. Eks Presiden Amerika Serikat ke-45 yang dari awal dia bangun karir udah dihiasi. Berbagai kontroversi yang mencakup berbagai aspek administrasi, kebijakan, dan perilaku pribadinya sendiri. Sebelum jauh kita bahas karirnya di dalam bisnis, as a politician and his public image, kita roll back dulu awal mulai dia bisa terjun ke dalam jajaran orang yang berpengaruh di Amerika Serikat dan di dunia. Kesuksesan Donald Trump nih nggak lepas dari campur tangannya Bapak Fred Trump, seorang developer dan pebisnis real estate di Amerika Serikat. Yang istilahnya ketika New York lagi dalam masa pengembangan di tahun 1933, Fred Trump turut andil dalam mengebangun rumah-rumah, supermarket, dan beberapa properti lainnya. Trump family juga pada saat itu udah terkenal dengan bisnis real estate-nya yang dinamain Trump Management. Dan hal ini yang bikin Trump family punya banyak koneksi di pemerintahan Amerika Serikat, khususnya bagian New York. Koneksi ini nggak hanya mau buka pintu untuk peluang bisnis baginya, tapi juga berperan penting dalam ambisi politiknya di kemudian hari. Donald Trump sendiri mencuri perhatian publik ketika dia mau take over Hotel Commodore yang hampir bangkrut saat itu ketika New York dilanda krisis di tahun 1975-an. Dalam inisiasinya untuk merenovasi Hotel Commodore ini, Donald Trump minta keringanan atau tax break dari pemerintah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan selama 40 tahun, New York kehilangan 410 juta dolar pendapatannya di masa tax break ini. Proposal pengajuan ini atas hasil voting pejabat yang bersangkutan akhirnya disetujui melalui New York City's generous tax abatement program yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi revitalisasi daerah-daerah yang mengalami kesulitan. Dari hasil program ini, The Commodore Hotel resmi berubah nama menjadi The Grand Hyatt Hotel dan menjadi landmark unggulan kota New York serta menandakan kesuksesan awal dari Donald Trump. Ambisi untuk membangun kota New York ini semakin besar. Hingga di tahun 1980-an ketika ada ice skating rink di kawasan Central Park yang pembangunannya mandek selama 7,5 tahun udah ngabisin 12 juta dolar, Donald Trump step in untuk take over proyeknya. Lagi-lagi dia disini buat kontroversi, dia tuh punya masalah sama Mayor New York yang pada saat itu menjabat, Edward Koch. Karena wali kota New York ini gak mau ngasih Trump tax abatement sebagaimana sebelumnya pernah diberikan oleh wali kota yang menjabat sebelum Ed Koch ini. Dan disini ketika melihat proyek ice skating rink ini udah bertahun-tahun mandek, dia ambil kesempatan saat itu dan nulis surat ke Ed Koch yang isinya kurang lebih merendahkan Edward Koch bagai wali kota. Cerita tentang The Wallman Skating Ring ini sedikit kontroversial untuk image Donald Trump diantara koleganya. Jadi gue ceritain sedikit gini ceritanya ya. Jadi Trump itu ngegandeng kontraktor HRH Construction yang dipimpin oleh Arthur Nussbaum untuk bantu-bantu ngejalanin proyek ice skating rink ini. Dan dalam kerjasama ini, Trump ngejanjiin Arthur bahwa proyek ini tuh bakal dapet publicity yang luar biasa. Dan HRH Construction akan dapet publikasi dari media yang luar biasa masif. Soalnya Trump udah tau kalau pers tuh suka banget sama hal berbau drama dan hal yang ekstrim. Mau itu negatif ataupun positif. Dan haus akan informasi proyek yang lagi dijalanin. Makanya dia tuh punya rencana untuk sering bikin press con. Dari peletakan batu pertama, dia bikin press con-nya. Arena udah jadi, dia bikin press con juga. Pemasangan SDI skating rink-nya itu ada juga press con-nya. Karena hal ini menurut Trump itu ini sarana promosi yang luar biasa. Apalagi di saat peresmiannya, banyak media yang tentunya akan meliput hal ini. Akhirnya si Arthur Nasbaum ini setuju untuk mengejalanin proyek ini bareng bersama Trump. Ditambah juga, hal yang bikin menarik dari proyek ini adalah durasi pengerjaan proyek ini hanya memakan waktu selama 4 bulan dari target awal di 6 bulan. Dan mampu menyelesaikan proyek tersebut under budget. Nah, sebuah pukulan telak nih bagi wali kota New York yang saat itu nggak bisa nyelesain proyek selama bertahun-tahun dengan menghabiskan jutaan dolar. Balik lagi ke soal kerjasama dengan HRH Construction itu tadi. Kecewaan dari Arthur bermula ketika peresmian arena ini dilangsungkan. Soalnya ketika MC menyebutkan dan Donald Trump di depan nggak ada sama sekali tuh si HRH Construction-nya tuh disebutin gitu. Jadi seolah-olah semuanya tuh it's all about Donald Trump. Dan dia mencampakkan koleganya ini gitu. Dan nggak hanya itu aja, sikap Trump lama-kelamaan semakin besar kepala dan lebih seneng untuk making fun of people. Karena dia sampai berani untuk istilahnya nantangin dan ngejek wali kota New York si Ed Koch ini di publik. Dan kesimpulan ini juga gue ambil ketika nonton series dokumenternya tentang Trump di Netflix. Ya walaupun udah banyak yang nggak suka sama dia, tapi dia tetap memperluas bisnisnya nih dari sini. Dari mulai bangun Trump Tower, Trump Plaza, Trump International Hotel and Tower, serta kasino yang dia bangun di tahun 1990-an yang dikenal dengan nama Trump Taj Mahal Casino from the Atlantic City. Dan disclaimer, dengan gue nyebutin bisnis kasino-nya bukan berarti gue setuju ya dengan hal tersebut. Jangan disalah arti, Kak. Terus dengan banyaknya bisnis properti dan real estate yang dia bangun, ternyata nggak menjauhkan dirinya juga dari kebangkrutan dan kerugian. Di awal tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, terlepas dari kehebatannya Donald Trump dalam hal negosiasi, kerajaan bisnisnya sempat dilanda kebangkrutan. Jadi saat itu, udah dunia lagi resesi, ditambah eksesif spending-nya Trump yang dia lakukan secara nekat, sampai minjem uang dengan rate bunga yang sangat tinggi, yang para analis pun tuh nggak paham. Mau dibalikin dari mana tuh uang, karena hasil kasinonya nggak akan pernah cover. Apa yang dia bangun ini nggak akan bisa cover utang yang dia pinjem saat itu. Tapi ini orang tetap nekat. Dan menurut hasil analisa gue dari yang gue baca di beberapa sumber, financial struggle yang dialami oleh Trump ini juga karena dia secara besar-besaran leveraging his business in one time. Artinya apa? Ya, mau nggak mau dia secara masif minjem uang ke bank dan bikin dia rentan terhadap perubahan pasar saat itu dan suku bunga. Dan overconfident banget sampai ngerjain proyek-proyek yang terlalu ambisius seperti ini tanpa mikirin bagaimana cara balikin uang yang dia pinjam karena saat itu bank udah pada nolak dia. Mungkin karena nggak make sense hitungannya. Akhirnya dia minjem uang ke Bond Lenders dengan rate bunga 14%. Tinggi banget dan terlalu nekat bagi dia. Tapi maybe Trump tau bagaimana cheating the system so he didn't care. Terus juga di awal 90-an terjadi penurunan demand di pasar real estate, khususnya di area Atlantic City, di mana dia udah heavily invest sama money di daerah itu. Kayak kasino dan beberapa hotel. Tentunya ini makin bikin Trump terjerat hutang dan nggak mau nggak mau ngejual beberapa asetnya. Dia nggak peduli saat itu dengan banyaknya kontraktor, supplier, vendor yang nggak bisa dia bayar. Ya kalau untuk pinjaman modalnya oke lah. It's their own risk minjemin Trump uang segitu banyak dan pasti mereka udah ukur tuh resiko-resikonya. Tapi lo bayangin, supplier, kontraktor, vendor yang nggak dia bayar. Zolim banget nggak tuh tuh orang. Tapi memang dia udah dikenal nggak peduli tentang orang lain except himself. Dan ini udah dikenal tentang Donald Trump. Jadi walaupun dilanda kerugian selama beberapa tahun, tapi Trump bisa bangkit di akhir era 90-an. Bagaimana tuh cara itu dia bisa bangkit? Ada gebrakan apa yang dibuat oleh Trump? Pastiin lo nonton ini sampe akhir. Jadi bisa dibilang, Trump itu he knows the system very well. Dan ketika dia declare bankruptcy, dia melakukan restrukturisasi dan negosiasi dengan banking dan lainnya. Tapi gue nggak akan get into detail tentang hal ini ya. Tapi ada satu hal yang paling bikin gue amazed saat itu, yaitu cara dia regain his public image. Dengan apa? Nah itu dengan branding dan public relation strategy yang dia buat. Singkat cerita, di tengah-tengah terlibat hutang dan kebangkrutan, dia nyusul strategi untuk go public atau IPO. Instead of dia ngerapihin fundamental bisnisnya yang lagi kacau banget saat itu, dia malah fokusnya tuh sama public image-nya, supaya orang tuh trust sama dia. Bahkan sampe involving ibunya untuk diwawancara media. Ngebagus-bagusin dia dan muji-muji anaknya. Dan karena nama Trump di Amerika udah bukan hanya sekedar nama, bahkan udah menjadi sebuah brand, maka dia listing dengan kode DJT atau Donald J. Trump. Dan sampe saat itu aku keras. Dan dia berhasil ngunasin personal debt-nya, dan masih ngantongin lagi sisa keuntungan puluhan juta dolar dari situ. Terus pas lagi rame, nyakasus perceraian dia dengan Ivana, karena hubungan gelap Trump dengan Marla Maples, juga bikin nama dia semakin nahik. Karena case ini dijadikan pusat headline di media-media di sana gitu. Dan gak hanya itu aja, sisi narsisistiknya si Trump juga ekstrim banget sih menurut gue. Pernah di suatu waktu ketika Trump udah sama Marla Maples nih, dan saat itu dia lagi ada kasus affair lagi nih dengan model dari Itali, kalau gak salah yang juga pacarnya Mick Jagger. Ada satu jurnalis yang mau mengkonfirmasi hal ini dan nelpon ke tim PR-nya Trump. Dan bukannya PR staffnya yang jawab nih, Trump sendiri yang jawab tuh telpon. Tapi dia pura-pura jadi staff PR-nya gitu. Jadi kocak sih, mana isi percakapannya si Trump ini seolah-olah dia muji dirinya sendiri dari sudut pandang PR staff, padahal dia sendiri yang ngejawab telponnya itu. Dia pura-pura jadi staff PR-nya kacau sih di orang. Si Trump ini secara natural kayaknya emang udah tahu harus memainkan perannya di public itu gimana. Dan diiringi mental pebisnis yang emang udah ngelekat banget pada dirinya. Makanya dia bisa survive gimana pun caranya. Jadi Donald Trump melakukan pansos juga dengan masuk ke dunia entertainment. Dengan bikin acara TV sendiri, sekaligus jadi hostnya di TV show The Apprentice. Sebuah reality show yang menilai keterampilan bisnis dari sekelompok kontestan. Dan dia dikenal banget disini dengan kata-katanya You are fired. Trump juga menambahin melusukannya dengan nge-publish buku yang berjudul The Art of the Deal. Dan semakin berkontribusi pada citraya sebagai guru bisnis. Lewat branding dan publisitas yang sukses dan udah berhasil merubah citraya di publik, pada tahun 2016, Trump mencalonkan diri untuk jabatan presiden. Dimana ini jadi titik penting dalam karirnya. Selama masa keapaniannya, Trump banyak banget kontroversi dan kritikan atas program kerjanya ketika ia akan menjadi presiden nantinya. Misalnya yang udah tadi gue sebutin di awal, tentang Muslim Ban, yang ngelarang warga dari negara-negara Muslim untuk masuk ke Amerika selama 90 hari. Tentunya usulan ini jadi perbincangan hangat di media offline dan online ya, karena dinilai diskriminatif dan bertentangan. Dan bahkan Trump mau bangun dinding batas antara Meksiko dengan Amerika Serikat. Dan warga Meksiko yang harus bayar atas dindingnya. Lo bayangin nih, perbatasan Meksiko sama Amerika ini kan bener-bener atas bawah ya, dan lo tau berapa panjang wall yang mau dibuat dan berapa biayanya. Mau dibiayain dari mana dia bilang, Meksiko yang bakal bayar. Enak banget kalo ngomong nih orang bener-bener. Terus gak cuma itu aja, cuitan Trump atau tweet Trump ketika menjabat jadi presiden juga mengundang kontroversi dijaga Twitter. Salah satunya ketika COVID-19 di tahun 2020. Dia sering banget nyebutin coronavirus ini sebagai China virus. Dan reaksi netizen di kolom komenternya beragam ya. Ada yang bilang kalo dia sebagai pemimpin US tuh gagal dalam menangani COVID. Soalnya dia malah asik main golf, sementara rakyatnya banyak yang mati karena virus ini. Dan banyak hal deh, bahkan saking kontroversi dia keluar dari WHO karena WHO gak mau ngikutin maunya dia untuk nyebutin itu China virus gitu. Di tengah-tengah pandemi kesehatan ini dikeluar dari WHO tuh luar biasa banget sih menurut gue. Ada satu kisah lagi nih tentang Trump nih. Jadi waktu abis dia kalah election sama Biden, harga stock market di Amerika tuh jadi all time high. Sampai mencahin rekod IHSG-nya Amerika. Dan buat Trump tuh lagi-lagi it's all about publicity. Jadi dia panggil pers ke White House. Semuanya udah nunggu di luar. Ngirain dia mau ngomong apa. Tentu dia cuma bilang kayak gini, lu liat sekarang nih stock market all time high. Terus dia masuk lagi ke dalam. Padahal saat itu, dia udah kalah election. Mungkin stock market nyambut kemenangan Biden. Makanya menimbulkan optimisme. Makanya, tapi ya sama Donald Trump dia pelintir itu jadi kemenangannya dia. Dan lebih parah lagi nih, dia tuh self-claim di speech-nya ketika lagi meeting di United Nations. Kalau US di bawah kemimpinannya itu bisa achieve accomplishment terbaik dibanding kemimpinan US terdahulu. Dan saat ini dia ketawain sama diplomat-diplomat di sana. Terus dia bilang, that's true, dia bilang gitu. Akhirnya disambut tempat-tempat tangan. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Dan walaupun dia sikapnya sangat egocentris, narsisistik, banyak aja tuh yang memilih dia jadi presiden. Banyak pengikut setiaannya nih yang mengagungkan Trump untuk bisa make America great again. Sesuai jargonnya ketika campaign di 2016 lalu dan 2020. yang diambil dari campaign-nya Ronald Reagan. Nggak heran sih pengikutnya bisa banyak. Soalnya si Trump ini, gue lihat dia emang bisa nguasain media dengan mengatakan hal-hal yang sangat kontroversial secara terus-menerus. Dia juga jago untuk turn the bad press into a good press. Ketika dia dapat kecaman dari media, dia pakai ini untuk jadi victim gitu. Kayak playing victim gitu. Tapi anehnya pengikutnya bisa percaya banget sama dia orang gitu. Dan selama masa kampanye Trump ini, dia tuh nggak pakai kata-kata politician gitu. Jadi dia pakai bahasa-bahasa yang semua orang bisa pahami dan mudah. Jadi banyak orang yang merhatiin dia dan pada akhirnya dia juga bikin si Trump ini makin terkenal gitu. Dan dia tahu apa yang orang mau denger. Dia posisikan dirinya itu bahwa government itu corrupt dan dia mau basmi habis. Dia bilang, gue bukan politisi biasa. Gue bukan bagian dari mereka. Makanya mereka nggak suka sama gue. Karena gue mau drain the swamp, dia bilang gitu. Karena mereka mau sikat kalian dan gue cuman diantara kalian sama mereka gitu. Jadi yang mereka mau tuh government mau lakukan tuh mereka mau sikat kalian. I'm just in the way. Dia bilang, gue cuman ada diantara kalian aja nih ngehalang-halangin. Jadi saat dia kalah election, dia juga nggak terima. Dia giring masa untuk ke Capitol Building. Ini kalau di sini gedung DPR-MPR-nya. Akhirnya terjadilah kerusuhan dan banyak warban meninggal saat itu. Dan hal ini ngebuat Trump diimpeach kedua kalinya. Tapi gagal di Senate akhirnya. Karena majority Senate di Amerika itu dari Republikan. Sedangkan untuk impeach, dia harus dapet 2 per 3 persetujuan di Senate. Intinya, lawan-lawan politiknya dari partai lain atau bahkan sebagian dari partai sendiri yang nggak suka sama dia ini ngelakuin segala cara agar Trump nggak nyalonin diri lagi di tahun 2024 which is tahun ini. Tapi kenyataan mengatakan berbeda. Sampai saat ini dia masih jadi kandidat terkuat dari partai, Republikan. Tapi despite banyaknya kegilaan dan kontroversi orang ini, saat dia ngejabat, nggak ada peperangan di dunia. Beda sama ketika Biden menjabat dan partainya. Banyak perang di mana-mana. Kita tahu di Israel, Ukraine, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak hal sih yang gue bisa pelajari dari Donald Trump. Yang pertama adalah he never gives up. Dan dia tahu kapan harus lift the table. Kalau seandainya lo lagi negosiasi, ada waktunya kadang-kadang lo harus lift the table dan dia bisa ngelakuin itu. Dia punya sebuah ketegaan yang untuk say no gitu. Dan kadang-kadang kita butuh sih kemampuan itu. Kadang-kadang kita nih sebagai yes man nih akhirnya terjebak pada yes-yes yang kita berikan ke orang-orang. Tapi Donald Trump nggak. Lo ngerugin gue, gue akan say no. Dan itu menurut gue satu hal yang harus kita pelajari dari dia. Kalau menurut lo, gimana tentang Donald Trump? Tulis di kolom komen ya. Kita kasih solusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.